Hai semua, ketemu lagi dengan Bos KW di BWTV. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk berpetualang dan bergembira di Pulau Dewata, Bali. Kita akan mereview beberapa hotel, salah satunya adalah nanti yang akan saya review di area Duta, Bali. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, kemudian tanda jempol ke atas, dan juga klik tanda lonceng. Yuk langsung kita ke area Duta. Happy time, happy life, kita mulai. Saat ini saya berada di hotel area Duta, Bali, yang berada di wilayah Kutel, Kabupaten Bandung, Bali. Ini adalah tampilan di depan lobi. Jadi pintu masuknya memang agak ramai pada siang hari untuk lalu lintas di depan hotel. Hotel area Duta ini merupakan hotel kedua yang ada di Bali, dan ini masuk di jalur utama. Kemudian kita akan mereview, ini adalah, apa namanya, lounge ataupun lobby yang ada di setiap lantai di hotel. Konsep dari hotel area Duta ini lebih ke arah kontemporer dengan disertai furniture-furniture yang menarik. Secara keseluruhan, untuk konsep desain bangunan dan ruangan hotel di lobi cukup menarik buat saya. Sehingga di setiap lantai di area hotel ini disediakan lobby dengan furniture yang berkonsep kontemporer juga. Ini masih berada di lobby lantai. Kebetulan pada saat saya menginap di sini, berada di kamar primer delak, dengan luas kamar kira-kira 50 meter persegi. Saya sangat suka dengan selasar yang diberi lapisan ini, sehingga apabila kita membawa perabatan atau barang, itu tidak akan mengganggu penghuni hotel yang lain. Jadi benar-benar kedap. Kita masuk ke ruangan hotel, seperti kebanyakan hotel biasanya. Pertama kita temui adalah peta evakuasi. Yang saya suka lagi dari konsep hotel di area duta ini adalah kamarnya begitu luas. Di primer delak ini luas kamarnya tadi sudah saya sebutkan 50 meter persegi. Bersih, kemudian terlihat material yang digunakan juga kualitas yang bagus, disediakan sofa. Dan di kamar ini kita akan mendapatkan akses langsung keluar, langsung ke taman yang begitu rimbun dan adem dilihatnya. Ini adalah balkonnya. Ruangan di dalam ruangan hotel ini memang tidak diperbolehkan untuk merokok. Jadi kalau Anda merokok, maka disediakan di balkon. Yang menyenangkan kemudian adalah taman yang menghadap langsung di kamar kita. Di sana kita bisa melihat kemerciknya air, taman dan ikan yang dibelihara di kolam. Ini bukan kolam renang, tetapi kolam yang menyatu dengan taman untuk kita bersantai di luar kamar. Furniture-nya tetap sama, lebih ke arah kontemporer juga. Fasilitas yang di dalam kamar juga masih standar dengan hotel-hotel bintang 4 lainnya. Yang menyenangkan lagi adalah kamar mandi terasa begitu luas dengan tata letak dan fasilitas yang ada di dalamnya termasuk storage-storage-nya yang begitu banyak. Tetapi salah satu yang kurang menurut saya adalah lantai yang agak licin apabila kamar mandi tersebut kita gunakan ataupun terkena sabun. Jadi alangkah baiknya ke depan diberi lantai yang anti-slip satu jalur. Kembali ke taman, rasanya tidak akan bosan untuk kita bersantai di taman ini. Kemudian apabila malam tiba, yang menyenangkan dari hotel ini selanjutnya adalah suasana di sekitar hotel ini bersebenar langsung dengan pusat pembelajarannya. Nah ini saya coba untuk berjalan dengan tempat hotel. Memang benar-benar ramai dan sangat hidup suasana khas malam di Bali. Pusat kuliner, pusat pembelajarannya menjadi satu lokasi sehingga menambah kenyamanan kita apabila kita menemukan misalkan makan malam di hotel atau belakang belanja di pusat pergelanjaan di Bunga Kelasa yang berada di sebelah hotel. Nah ini saya coba mencoba untuk berjalan di sepanjang jalan di depan hotel. Begitu banyak kuliner yang dijajakan. Hal-hal yang menarik lainnya adalah suasana yang begitu ramai, kemudian jajanan ataupun makanan, food yang ada di sekitar hotel juga banyak pilihan. Khas suasana Bali di malam hari. Sampai jam 12.30 malam lokasi ini masih juga ramai. Keramaian yang ada saya kira tidak terlalu mengganggu dengan kehidupan di hotel. Artinya apa namanya antara keramaian di luar dengan di hotel tidak begitu terasa minyak-minyak. Tapi begitu kita keluar maka akan langsung bersaji di depan makan kita. Ini adalah aneka atraksi kesenian, aneka makanan dari makanan lokal sampai dengan makanan yang internasional, restel, Chinese food, dan lain sebagainya. Bahkan makanan yang siri khas India juga ada di seputaran komplek hotel ini. Nice. Ini adalah suasana mall yang ada di sebelah hotel, Lipo Plaza Mall. Kita bisa memanjakan mata kita untuk berjalan-jalan atau sepedal berjalan-jalan. Dan menikmati kuliner juga yang ada di area foodnya. Nah ini adalah salah satu stand foodstreet yang ada di depan hotel area Duta. Dengan konsep-konsep sesuai dengan jenis makanannya akan menambah selera kita untuk mencoba mencoba kuliner yang ada di sekitaran hotel ini. Ini menyenangkan. Nice. Oke. Saya kira itu untuk review kali ini. Apabila Anda berkunjung suatu saat ke Bali, jangan lupa mantin ke atau sepedal di hotel ini. Saya merupakan terima kasih. Menyaman dan enak. Jangan lupa selamat datang di Bali. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Tetap di channel BWTV. Sampai ketemu di vlog berikutnya.